Hai selamat pagi kita kedatangan satu buah paket entah itu didalamnya apa mesin atau uang yang terpenting kedua-duanya Mari kita unboxing buka-buka atau dicongkel cowok Oh ini dari dari mana yuk Oh di belakang alamat pengirimnya ternyata case Oh ini dari ID dari duika Oke Ike dikasih box biar aman kayak kayaknya ini krengkes eh buka cobu kayak yuniat banget Kang hai wadah nih huwa tupan supaya aman meren bakur aman sentosa dan makmur wajinawi karaharja lemah cahit ayo bisa itu juga nama krengkes KPH KPH kalau nggak salah jangan dibanting tidak 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 kita tidak banting barang tapi kita banting Oh itu cocok jauh-jauh kodisnya ayo eh ternyata si Sina jadi kita enggak banting mesin tetap banting sederha Oh kita enggak banting mesin kita banting langsung buka buka coba lanjut unboxing bagian kedua atau buka deh kita sambil kerja Polat Mio buat Sanmori 63 struk pri lembaran ngeng-ngeng apakah dalannya ingin kok dengok Tampil tanong Oh ah 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 oh oh dikadang ke hujanan ada sebuah apakah di dalam jeng 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 buka 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 pinggiran 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 di sisi penasaran jadi yang mau kirim dari jauh boleh kirim-kirim kargo langsung buka dendok dendok ternyata isinya sebuah crankcase crankcase KPH swap crankcase KPH jadi untuk si crankcase KPH ini mau kita swap pakai blok MX4 oke ini penampakannya coba alamatnya dimana itu pengirim nak oke dari 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 duika dia duika mau atas mengirim malam matat dayanya anak-anak ke channel channel official fcm277 canjur sudah lama kita gak bikin vlog karena ada kesibukan ya oke kali ini kita melanjut part yang kemarin yang project kph pakai blok mxpull ini baru beres beberapa persen ini baru beres beberapa persen ini mxpull kph oke kita last pool bagian kiri kanan dan juga jalur oli kita last spool semua ini ini rencananya mau pakai oke saya seberapa mil yang 66 atau 65 yang punya itu request nya ini kita mau proses menuju freeze langsung kita last ulang lagi yang bagian setelah ini sudah merata matang sekali untuk bagian corcoran jamin keras ketika waktu dituner juga wah mantap agak angin ya untuk bagian kerut as paling kita menyesuaikan di bagian rantai keteng saja paling kita penyesuaian di bagian di rantai keteng saja untuk selebihnya kerugas nanti si onar mau garap sendiri oke gak apa-apa kita laksanakan tugas yang diperintah saja ini agak melebar karena titik senter tengahnya disini nanti kita juga buat alur sesuai dengan blok oke selebihnya gak ada lagi cuma paling kita ubah jalur oil bagian sini untuk jalur oli kita ngikut standarnya MX jadi kita gak ngikut standar KPH kita ngikut standar MX semua oke kita lanjut ke proses pengeprisan oke tunggu video selanjutnya no ini kita lagi penyesuaian untuk di bagian blok magnet apa saja yang kita papas tetap tetap pokoknya oke josh kita lagi proses pengeprisan hmm 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 cwc bos oke nanti kita lanjut selanjutnya selanjutnya maaf barusan waktu pengeprisan kita cut karena agak susah aduk mas pas lalu m lalu lalu nanti lalu pas lalu lalu selamat menikmati